selamat menikmati selamat menikmati mengandung zat perangsang yang bisa membantu pertumbuhan tunas angrek cepat membesarnya dan cepat tingginya kemudian daunnya juga cepat rimbun dan sehat teman teman ya lalu saya ambil contoh teman teman ini ada angrek dendrobium ini tunasnya tumbuhnya cepat banget teman teman daunnya juga sudah rimbun lalu ini juga saya ambil contoh teman-teman ini ini tunas angrek ini sudah besar sekali tunas teman-teman ya daunnya juga sehat teman-teman batangnya juga gendut-gendut teman-teman ya caranya teman-teman tonton dan simak video saya ini selanjutnya ya sampai habis jangan di skip-skip teman-teman ya langkah yang pertama teman-teman ini saya menyiapkan dulu satu biji jambu kristalnya kemudian saya hiris-hiris sampai mengecil saya ambil bagian kulitnya teman-teman karena yang mau dipakai sebagai pupuk alami itu yaitu dari bagian kulitnya ya teman-teman setelah selesai diambil kulitnya ini jambu kristalnya kita konsumsi aja kita makan karena baik untuk kesehatan lalu ini kulitnya sudah mengecil ya semuanya ini akan cepat banget kalau kita satukan sama air putih teman-teman ya langkah selanjutnya teman-teman ini saya menyiapkan wadah yang sudah bersih teman-teman ya ini wadahnya harus bersih karena kalau gak bersih takut ada jamur dan bakteri yang nempel makanya harus kita bersihkan dulu lalu ini kulit jambunya kita tuangkan aja semuanya ke dalam wadah yang sudah bersih setelah selesai setelah selesai dituangkan kulit jambunya lalu kita tambahkan air putih sebanyak 400 ml teman-teman ya ini ini yang ini ya 400 ml lalu kita tuangkan aja air putih ini sebanyak 400 ml ke dalam wadah yang berisi kulit jambu teman-teman setelah selesai dituangkan air putihnya kita tutup dulu wadahnya lalu ini saya menyiapkan satu batang rokok udang garam teman-teman ini khasiat dan kemanfaatannya juga ini bagus banget ini bisa mengusir semut-semut yang ngumpet di dalam media tanam angrin teman-teman ya dengan cepat lalu kita buka dan kita ambil tembako nya ya teman-teman kita tuangkan aja semuanya ke dalam wadah yang berisi kulit jambu teman-teman setelah selesai dituangkan tembako nya teman-teman ini lalu kita aduk-aduk dulu ya sampai merata ini biar cepat menyatunya antara kulit jambu sama tembako rokok ini cepat menyatu teman-teman ya makanya kita aduk-aduk dulu sampai merata dan ini juga airnya sudah berubah menjadi agak menguning teman-teman ya ini efek dari tembako teman-teman lalu kita tutup pakai kain sampai rapat teman-teman ya ini kita diamkan aja di tempat yang sejuk selama satu hari teman-teman langkah yang kedua teman-teman ini saya menyiapkan satu wadah kecil yang berisi beras ya dan beras ini mengusahanya olah dan saya jadikan sebagian pupuk alami kemudian saya menyiapkan lagi wadah atau toples yang sudah bersih ya teman-teman walaupun ini wadahnya berkas tapi ini harus bersih teman-teman karena kalau gak bersih takut ada jamur dan bakteri lalu saya ambil ini beras 6 sendok makan teman-teman ya dan kita tuangkan aja ke dalam wadah yang sudah bersih minimal 6 sendok makan teman-teman setelah selesai berasnya dituangkan ke dalam wadah lalu kita siapkan air putih silbanya 500 ml atau seukuran 1 botol aqua sedang dan kita tuangkan aja air putih ini semuanya ke dalam wadah yang berisi beras teman-teman lalu kita aduk-aduk dulu ya sampai merata ini biar cepat menyatu antara beras sama air putih ini cepat menyatunya makanya kita aduk-aduk dulu ya langkah yang ketiga teman-teman ini saya menyiapkan daun lidah buaya dan ini saya ambil satu batang aja daunnya ya teman-teman lalu daun lidah buaya ini teman-teman ini juga banyak banget ini berebu-rebu khasiat dan kemampatannya ya terutama untuk tanaman ini dahsyat banget lalu daun lidah buayanya saya potong di bagian ujungnya dan ini di bagian pinggir-pinggirnya saya kupas saya buang aja ya selanjutnya daun lidah buahnya saya hiris-hiris sampai mengecil setelah selesai dihiris daun lidah buaya nya teman-teman ini sudah mengecil lalu kita tuangkan aja ke dalam wadah yang berisi air beras lalu kita aduk-aduk dulu lagi ya teman-teman ini biar menyatu antara dua bahan yaitu lidah buaya sama beras ini cepat menyatunya teman-teman makanya diaduk dulu aja setelah selesai diaduk lalu kita tutup wadahnya sampai rapat kemudian kita tambahkan lagi kain penutup ya teman-teman ini biar ketutup rapat dan biar gak ada hawa udara yang masuk dan ini kita diamkan aja selama satu hari di tempat yang sejuk ya teman-teman langkah menyiapkan wadah yang sudah bersih dan berisi air putih sebanyak dua liter ya teman-teman ini air putihnya bersih banget teman-teman tapi bagusannya si air sumur airnya itu setelah didiamkan dalam waktu satu hari air campuran dari kulit jambu sama tembako kita buka penutup kainnya lalu ini sudah menyatunya semuanya dan airnya sudah berubah menjadi agak menguning teman-teman agak merah menguningnya lalu kita buka tutupnya kemudian kita siapkan saringan lalu kita tuangkan dan kita saring ke dalam wadah yang berisi air putih sebanyak dua liter teman-teman dan ini ampasnya kita buang aja ya teman-teman selanjutnya air campuran dari beras sama daun ridah buaya ini juga sudah selesai saya diamkan dalam waktu satu hari saya buka penutup kainnya lalu ini tutup kainnya saya buka dan ini sudah menyatunya semuanya kemudian kita saring dan kita tuangkan aja ke dalam wadah yang bersih air jambu dan air tembako teman-teman ya jadi intinya kita satukan semuanya dari empat bahan ini lalu ini ampasnya kita remes-remes dulu ya teman-teman ini biar turun saringnya ke bawah dan ini ampasnya kita manfaatkan kita pasang aja ya teman-teman lalu ini air campuran dari empat bahan alami ini sudah jadi ya teman-teman ini ini sudah menjadi air ajaib ini dasar banget ya semua buatannya tinggal cara pemakaiannya ya teman-teman lalu ini contohnya cara pemakaiannya saya ambil angrek dendrobium dan ini tunasnya sehat sekali ini daunnya hijau dan batangnya juga gendut caranya seperti ini ya teman-teman tinggal kita rendam aja ke dalam air empat bahan ini dan diamkan selama 10 menit teman-teman ya ini kita diamkan ya teman-teman selama 10 menit lalu sambil kita diamkan kita siram-siramin aja ke dalam media tanamnya yang paling atas teman-teman ya dan harus kena semuanya secara merata dan jangan lupa jangan sampai kena daunnya ya teman-teman kemudian setelah 10 menit lalu kita angkat-angkat seperti ini ini biar turun airnya dan kita ketok-ketok atau ya ini bagian potnya biar turun airnya semuanya ini insyaallah kalau kita rotin dalam waktu seminggu dua kali aja teman-teman memakai air ajikan dari empat bahan ini tunas angr kita itu akan cepat membesar dan daunnya juga akan hijau dan sehat teman-teman ya lalu ini juga sama ini angr klinobium ya tunasnya sehat sekali dan ini batangnya juga sehat sama sekali ini gak ada jamur dan bakteri yang nempel ini daunnya ini dua tunasnya teman-teman ya lalu caranya sama tinggal kita rendam ini selama 10 menit ya teman-teman lalu kita siram-siram aja pakai sendok ke dalam media tanamnya ya teman-teman kita ambil air ajikan dari empat bahan ini kita siram-siram aja secara merata ke dalam akar angrek dan media tanamnya harus kena dan ini juga sama insyaallah akan cepat pertumbuhan tunas angr itu membesar dan bisa menjaga kesehatan tunas angr teman-teman ya bisa sehat terus ya tunas angr kalau kita rotin memakai air ajikan dari empat bahan ini teman-teman insyaallah cukup sampai disini aja dulu ya teman-teman sharing dari saya ini semoga ada manfaatnya buat teman-teman semuanya khususnya bagi para pecinta tanaman angrek di seluruh nusantara dimanapun berada dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah mau mampir ke channel saya ini semoga amal kebaikan teman-teman semuanya dibalas berlipat dan kepada teman-teman yang belum mampir dan belum menemukan channel saya ini semoga cepat menemukan channel saya ini ya teman-teman dan jangan lupa dibantu channel saya ini dengan cara subscribe like share dan komen sebanyak-banyaknya biar channel saya ini bisa cepat berkembang teman-teman ya ditutup ku akhirul kalam wabilai topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh